Intro Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Republik Fotografer Kali ini bersama saya, Denny, yang akan membahas mengenai Cinema Grab Cinema Grab adalah sebuah klip yang isinya berupa gambar bergerak yang berulang Seperti sebuah foto, namun bagian tertentu terdapat efek looping berulang terus Itu menarik karena efek looping benda yang bergerak tadi disatukan dalam sebuah frame yang statis Tips untuk mengambil gambar Cinema Grab Yang harus diperhatikan adalah kita harus menggunakan tripod Karena diperlukan gambar statis itu untuk memudahkan kita saat memedit nanti Di sini kita akan mengedit menggunakan program Photoshop Kemudian objek yang kita pilih adalah gambar yang bisa bergerak secara berulang Misalnya baling-baling atau pergerakan benda yang berputar Jadi tidak seperti gambar yang bergerak lurus Seperti mobil atau binatang yang berlari itu tidak bisa digunakan untuk klip Cinema Grab Sekarang kita coba lihat bagaimana cara mengedit menggunakan program Photoshop Pertama kita buka dulu file video yang telah kita siapkan ke dalam Photoshop Agar Photoshop tidak terlalu berat, sebaiknya saat kita merekam video lurusnya tidak terlalu lama Ini adalah tampilan dari file video saat kita buka dalam Photoshop Pada bagian bawah ini adalah timeline Jika timeline tidak terlihat pada tampilan Photoshop Kita bisa mengambilkan nyanyi, window, kemudian kita sentang timeline Kita akan memilih bagian mana yang akan kita gerakkan untuk looping Dalam hal ini saya akan menggerakkan aliran air Kemudian nanti yang bagian statisnya yang tidak bergeraknya adalah looping bapak yang sedang losat-losat ini Kira-kira mulai dari sini Kita akan geser bagian depan kepada batas yang telah saya pulih Ketika dilepaskan dia otomatis akan bergeser ke kiri Kemudian batas akhirnya Kemudian yang pada bagian belakang juga kita sesuaikan Untuk mendapatkan pergerakan yang halus pada saat benda bergeraknya ini nanti looping Triknya adalah kita membuat frame awal dan frame akhir ini sama Jadi tidak akan jumping pada saat nanti looping Gerakannya continue terus menerus dan tidak terkutus Kita duplicate layer video group 1 ini menjadi video group 2 Geser ke arah menu layer Pada bagian atas atau layar pertama kita geser ke arah kanan Ini sebenarnya untuk penanda saja ya caranya begini Kemudian kita akan geser ke belakang Kemudian pada bagian sisa air video Di video pertama kita geser hingga sejarah Dengan posisi seperti ini setelah kita geser tadi Maka frame pada bagian awal tadi sekarang sudah sama dengan file pada bagian akhir video yang pada bagian bawah Maksud dari trik ini adalah agar pergerakan air nantinya akan dapat blend Akan menyatu dengan halus jadi tidak terkutus Langkah kedua kita akan membuat opacity dari layar pertama ini pada bagian atas ini Ini kita akan membuat efek ketebalannya atau transversinya dari mulai 0 hingga 100% Aranya adalah kita menggunakan E-frame Kalau kita klik propertinya disini ada opacity Ini adalah logo dari E-frame Kita klik pada bagian opacity Maka akan muncul tombol kuning ini Kita akan buat opacity nya 0 Kemudian kita geser Ini tidak pengaruh ya Tempatnya dimana karena nanti kita dapat sesuaikan Kita klik lagi bagian E-frame disini Kita isi 100 Setelah itu baru kita akan menggeser bagian 100 ke sebelah kanan Perhatian 0% ke frem awal Kalau kita perhatikan disini semakin dekat tangan Semakin bertambah Saat ini mungkin belum terlihat bedanya ya Tapi setelah kita render nanti akan terlihat Beda antara yang kita buat opacity Dengan trik semacam ini dengan yang tidak Nah langkah selanjutnya adalah Kita menentukan bagian mana yang tidak bergerak nanti Kita coba pada bagian ini Misalnya disini Kemudian kita Tekan Ctrl Shift Alt Dan huruf E secara bersama Maka akan langsung terbuat Still photo dari hasil perpaduan tombol tadi Kita dapat menggeser sesuai tangan Kalau kita geser disini tidak akan terlihat ya Karena saat ini tertutup oleh Still photo yang kita letakkan pada bagian atas Setelah itu kita akan membuat masking Pada bagian still photo ini Sehingga nanti pada bagian air Akan berlubang Sehingga menampilkan frame pada bagian bawahnya Yang pertama kita lakukan adalah kita klik Setelah foto pada layar pertama Kita klik masking Layer mask Maka akan menunjukkan ini Cara membuat masking adalah kita menggunakan brush Kemudian perhatikan pada bagian warna Forgram-forgram ini adalah hitam dan putih Kita masking pada bagian ini Karena yang akan kita tampilkan gerakannya Untuk membuat Agar masking brush kita terlihat Kita dapat mengekan tombol backslash Dia akan dibuang jadi berat Untuk mematikan brush Yang merah tadi Kita cukup tekan kembali Tombol backslash Nah sudah terlihat ya Sebenarnya pada bagian belakang Orang ini ada pergerakan air juga Namun Nah ini kita mesti hati-hati Menentukan Misalnya kita brush Pergerakan ini ya Kita lihat hasilnya Karena dia meloncat Kebetulan air ada di belakangnya dia Maka Tadi yang dia meloncat juga akan Terlihat Itu kita Hapus saja Untuk menghapus masking Kita tinggal mereverse program background ini Tinggal tekan tombol X Ini akan menghapus Brush yang telah kita buat Langkah selanjutnya adalah Kita merender file ini menjadi file video Ataupun file image yang bergerak Misalnya file gif yang dapat bergerak looping Untuk bermain video di photoshop Mungkin agak dihindari menggunakan tombol playback ya Karena akan berat sekali Kita lebih baik menggunakan slider ini Untuk melihat pergerakannya Oke Untuk export menjadi gif Kita coba di dulu ya Karena untuk render Render video Tidak semua Photoshop ini Bekerjanya Maksimal Jadi kadang Malah nge-lag Kita export gif aja Mile Kita export Menjadi save for web Di sini kita pilih kif Kita pilih liquid fusion Kita lihat file nya di sini 5 MB Kemudian untuk memperkecil file ini Kita bisa juga mengecilkan resolusi di sini sementara saya biarkan kalau teman-teman mau file yang lebih kecil dapat mengecilkan resolusinya kita bikin looping option nya forever kemudian kita coba save saya mencoba GIP ke internet scroller sudah halus ya seperti yang tadi semoga bermanfaat untuk penjuang fotografi dimanapun berada jangan lupa untuk subscribe salam sejahtera sub indo by broth3rmax